Oko Lawser, David Lawser, para panintia semua, dengan teman-teman Head Fund Angkatan Lima. Saya Michael dari Homere, Flores. Saya ingin share sedikit pengalaman tentang menangani pasien COVID-19. Walaupun situasi kita sudah COVID-19 sudah meredah, dan harapan saya mungkin pengalaman ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua. Sekitar bulan Juli 2021 kemarin, ada seorang Romo di Kabupaten Kami, itu mengalami sesak pas. Kemudian, Romo ini dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu, beliau masih komunikasi langkah, masih sadar 100%. Tetapi hari berikutnya, sudah mulai kesadaran menurun. Nah, kemudian hari ketiga, saturasi oksigennya sudah turun drastis, sehingga diperlukan bantuan ventilator. Tetapi karena di rumah sakit tersebut belum tersedia, akhirnya dirujuk ke rumah sakit pusat di Homere. Nah, dalam perjalanan dengan 6 bulan, itu beliau sudah, sudah gak nyampung bicaranya. Sudah setengah-setengah sadar. Kemudian, di tes kembali di rumah sakit, betul-betul masih positif COVID-19, langsung dimasukkan di ruang ICU yang khusus untuk pasien COVID. Jadi, semua di-block khusus untuk pasien COVID. Nah, saya dan istri berpikir, bagaimana caranya bisa bantu beliau ini. Akhirnya kami memutuskan untuk memasukkan ke dalam grup COVID-19 terapi by WA. Jadi, kami daftarkan dan pada saat itu dimasukkan di dalam grup 09. Tapi sebelumnya, untuk hal itu, kami belikan beliau HP baru. Jadi, kami isi SIM card yang baru. Nah, dan di dalam itu kami hanya isi satu nomor WA saja. Nomor untuk grup terapi ini, terapi COVID ini. Kemudian, masalah berikut muncul lagi. Gimana ya caranya HP ini bisa sampai ke beliau? Karena beliau kan sudah gak sadar. Sudah gak sadar diri waktu di ruang COVID itu. Kami agak sedikit bingung, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan. Kami ke ruang COVID. Kami coba menjelaskan kepada beberapa perawat di situ. Kami minta bantuan. Agar HP ini bisa diletakkan di dada pasien. Dada di tengah-tengah di bulu hati sini ke atas. Kami juga memberikan penjelasan bahwa HP ini mudah-mudahan dapat membantu proses penyembuhan pasien COVID di ruang COVID ini. Jadi, para perawat memahami dan mereka setuju untuk membantu. Puji Tuhan di situ. Tetapi karena mereka di situ, stifernya ada tiga bergantian terus. Jadi, sehari itu kami dua kali ke sana. Pagi ke sana sekali dan sore ke sana untuk memantau perkembangan. HP itu kan dibawa ke ruang COVID, tapi sebelum dibawa itu mereka sterilkan HP-nya. Saya lihat di situ disemprot, disterilkan, kemudian dibawa. Kami juga titip pesan supaya HP-nya betul-betul pada saat jam terapi sudah diletakkan di dada pasien. Nah, kami setiap pagi sore datang kontrol. Khawatir HP-nya bergantian shift. Teman perawat yang lain, wah gak tahu. Hanya diletakkan di meja aja. Kan repot nanti terapinya gak jalan. Jadi, kami harus pantau, sering-sering pantau setiap hari kami ke sana. Nah, pada saat mau dipasang ventilator, ternyata beliau punya amandel ini membengkak besar. Sehingga dokter bilang gak bisa dipasang, harus butuh alat khusus supaya, gak tahu ya namanya apa itu. Untuk menekan lidah sama amandalnya supaya selangnya bisa masuk. Tetapi karena alatnya, alat bantunya itu belum ada, jadi akhirnya untuk pemasangan ventilator ditunda. Jadi perawatnya, info ke kami, wah ini pasti lewat ini sudah. Sudah pasti istilahnya lewat, ya meninggal, pasti gak ada harapan lagi. Sudah koma, kemudian ada komorbid lagi, perokok berat lagi, paru-paru ronsen juga sudah. Penyumunnya sudah putih semua, sudah harapan pasti lewat ini. Kami mendengar hal itu, kami minta lagi kepada perawat supaya posisi HP-nya digeser. Dinaikkan lagi, sehingga ujung atasnya mendekati leher bagian bawah. Harapan kami supaya bisa efektif ke amandannya, bisa lebih kecil, mengempis, dan bisa segera pasang ventilator. Tapi puji Tuhan, perjalanan waktu 2, 3, 4 hari kemudian, romo ini menjadi lebih baik, saminanya. Saturasi oksigennya naik, 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 naik terus. Akhirnya, sadar. Kemudian gak jadi pasang ventilator. Hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu, beliau akhirnya dipindahkan ke ruang isolasi, tetapi yang bukan COVID di ruang isolasi biasa, sehingga lebih tidak terlalu diketatlah seperti sediakala. Nah, setelah beliau keluar, memang kalau naik tangga awalnya waktu itu, naik tangga itu masih ngos-ngosan. Tapi setelah 2-3 minggu, beliau ikut terapi terus rutin by WA, walaupun sudah keluar dari ruang COVID, kembali ke biara, itu beransur-ansur puan. Dan beliau saran, beranik tangan, beranik kembali dan tangan sehat. Luar biasa. Oh ya, saya juga ternyata, mungkin saya akan membahas satu kesempatan lagi, dan ini penuh dunia dengan penjelasan kreose, dengan akhir atau tadi, mungkin sama dengan sesuanya, saya pernah menangani pasien seorang pelantar. Pelantar itu proses untuk menjadi seorang romo atau pastor. dia datang ke rumah, minta tolong di terapi, karena sering mengalami sesak dada, kemudian badan sering keringat-keringat dingin. Jadi, saya dengan istri berdua menerapi. Kami menerapi sekitar berjalan 30 menit, kurang lebih sudah mulai. Pasien ini, pelantar ini mulai mengeluarkan suara-suara yang aneh. mulai dari mendesis, mendesis terus, kemudian mengerang-kerang, kemudian sebentar suaranya berlainan terus. kami tetap fokus rapi. Tidak lama kemudian, udah mulai tangannya ini kiri-kanan mulai garuk-garuk pahanya. Wah, saya kaget, istri juga kaget. Wah, ini gimana nih? Kalau tiba-tiba dia bangun terus ngamuk, wah, kayak apa? Karena terus-terusan jujur, saya sama istri baru kali ini menangani pasien yang gejalanya seperti ini. Sampai garuk-garuk-garuk pahak pakai dua tangan. Aduh, saya karena tak khawatir, kalau itu saya panggil satu pegawai untuk berdiri, menemani situ, nungguin. Khawatir kalau tiba-tiba dia bangun, bangkit, matanya belalak. Terus tangannya gini, gak ada yang bantuin kami, repot jadi urusan. Jadi, abis ngaruk-garuk pahak, kemudian mulai suara aneh-aneh lagi, mulai perutnya digaruk. Kiri-kanan, tangan kiri-kanan, jarinya mulai garuk. Garuk-garuknya pelan-pelan, tapi kayaknya, wih, kayak film horor itu yang garuk-garuk gini, sambil suaranya lain. Waduh, saya bilang sama istri, udah kita terapi, semua cakra deh. Gak tahu cakra mana, pokoknya semua cakra terapi. Karena awalnya kan udah ada, C7, C5. Tapi ini semua cakra kami terapi. Sekitar 30 menit kejadian ini. Garuk sini, garuk sana, mengerang ini, mengerang itu. Tapi lama-lama, hampir satu sengaja, kami terapi, mulai, masih, mulai, tenang, 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 tenang. Kemudian, dia juga nafasnya mulai teraku, sudah enggak bersuara lagi, karena ngesin mes. Nah, kami juga sudah mulai rasa nyaman terapinya, udah kami lagi. Nah, setelah selesai, saya tanya sama pasir ini, sama orang-orang. Jadi, waktu kami terapi, enggak nyaman, sakit kan? Ada rasa sakit. Enggak, enggak rasa apa-apa. Oh, terus tadi, kayak, mengenang-enang, kayak kesakitan, kemudian, kayak, mukanya bunis, kemudian, suara aku, aneh-aneh, saya bilang, sebentar muka sih, sebentar ini, sebentar itu, kayak kamu. Dia bilang, enggak, saya enggak rasa apa-apa itu. Saya kaya, belok, dia, saya enggak rasa apa-apa. Dia sendiri, takir, karena ini, dibalaskan seperti, bingung dia. Nah, pas saat itu, saya penyaksa, ada, ada rekan, kondisi dia. Jadi, diakinkan dia, bingung ya, loh, kok saya bisa kayak gini? Tapi, akhirnya, puji cuan, hanya, sekali dia terapi, janji mau datang lagi. Enggak datang, karena, dia merasa sudah enak, dada, napas juga sudah, enggak sakit lagi, badan-badan yang sering-sering meriang, juga sudah, sudah enggak terjadi, sudah enggak ada lagi, sudah hilang, jadi, dia enggak datang lagi. Tapi, komunikasi kami, sering berlanjut, dan, puji Tuhan, sekarang, pelatar ini, sudah jadi romo, dan ada, tugas di, pedunggul di, Bali. Jadi, untuk teman-teman, yang harus, yakin, betul-betul, 100% yakin, sama Wilhauser, bahwa kita punya terapi, ini terapi, long epitology, betul-betul, oke, di semua kondisi. terima kasih, terima kasih, terima kasih.